jadi teman-teman semuanya saya mohon maaf ya kenapa saya perlihatkan ketika mereka sedang melakukan ya adegan 18 tahun ke atas tadi ya itu semata-mata saya ingin memberitahukan bahwa halo teman-teman petanak burung lopet di seluruh Indonesia hari ini saya akan membahas tentang proses penjodohan ya berapa lama sih proses penjodohan burung lopet itu terjadi sehingga bisa mencapai dia bisa kawin ya Nah jadi ya teman-teman semuanya ini pasangan biola green dan biola green yang kemarin saya gabungkan di sini ya yang betinanya sempat berpasangan dengan pasangan ewing green betina juga bertelur sembilan keduanya kemarin ya dan ketika itu teman-teman melihat bahwa pasangan ini sempat saya gabung dan betinanya sempat mengejar yang jantannya atau tidak mau dengan yang jantannya ya namun dengan pemantauan yang rutin saya lakukan bahwa tingkah atau perilaku dari betina yang mengusir jantan atau yang mengejar jantan itu masih tahap wajar artinya betinanya tidak begitu agresif yang berlebihan ya sehingga membuat jantannya ketakutan ya atau stress ya namun jantannya pun memiliki respon jantan yang baik terhadap betina biola green ini ya terbukti dengan dia berani sekali-kali mendekati lubang glodok nah itu sebagai tanda bahwa si jantan pun memiliki ketertarikan dengan betina ya walaupun betinanya saat itu galak atau menolak yang jantannya ya kita harus bisa melihat perilaku-perilaku ya burung lopet kita yang bisa berjodoh atau tidak jadi banyak biasanya teman-teman yang bertanya apa saja yang dilakukan ketika kita melakukan penjodohan terhadap pasangan burung lopet ya jadi yang harus kita ketahui itu adalah pastikan bahwa kedua indukan yang kita masukkan itu jenis kelaminnya jantan dan betina nah setelah kita mengetahui bahwa pasangan yang kita masukkan tersebut adalah jantan dan betina ya kita juga harus memastikan bahwa keduanya ketika kita gabung tidak berkelahi ya artinya boleh-boleh saja apabila terjadi perkelahian antara keduanya namun ya tidak parah artinya tidak parah si jantannya masih mau merespon atau masih berani mendekati yang betinanya nah kemarin ya setelah penggabungan dua hari ya pasangan ini terpantau melakukan rutinitas seperti saling loloh ya yang jantannya kepada betina yang berdekatan tidurnya berdekatan sehingga membuat saya makin yakin bahwa ini bisa berjodoh dan pintu gelodoknya yang kemarin sempat saya tutup akhirnya saya buka dan hari ini hari kedua setelah pintu gelodoknya dibuka pasangan ini terpantau kawin ya nah jadi ya teman-teman dalam proses penjodohan itu berapa lama sih ya burung loket kita bisa kawin jadi teman-teman sebenarnya jawabannya itu tidak ada yang sama ya artinya bisa saja seperti yang saya miliki ini ketika saya gabung ya enggak sampai satu minggu udah terpantau kawin tetapi ada juga yang memerlukan waktu atau proses yang sangat lama sekali tidak bisa sampai sebulan dua bulan tiga bulan sampai lima bulan ya itu pun tergantung dari usia pasangan yang kita jodohkan seperti yang saya miliki ini pasangan ini sudah ya di atas 8 bulan semuanya ya dan bahkan betinanya sudah produksi artinya dia janda ya sudah pernah produksi ya jadi untuk proses penjodohannya lebih mudah ya Nah biasanya pun kadang-kadang ada yang baru kita jodoh baru ketemu ya apabila birahinya sama-sama pas dan sama-sama tertarik kita gabung biasanya bisa langsung kawin ya Nah namun yang pastinya kemarin ada satu kesalahan pada saat saya melakukan penjodohan ini kemarin ya jadi ketika itu indukan ini sedang proses bertelur ya pasangannya betina dan betina jantannya semasukan dan kedua betina menolak artinya mengejar si jantan Kenapa itu terjadi ya jelas ya karena betina secara neluri dia melindungi telur yang dia ram siapapun yang mendekat ke dalam gelodoknya maka dia anggap itu sebagai musuh yang ingin mengganggu telur-telur yang dia ram meskipun itu telurnya jong ya namun secara neluri dia menjaga telur-telurnya sehingga proses penjodohan waktu itu gagal ya artinya mereka menganggap jantan itu sebagai musuh dan sekarang ya teman-teman bisa lihat nih pasangan ini sudah kawin ya sengaja saya tampilkan videonya sekaligus untuk membedakan jantan dan betina kawin tuh bagaimana nah itu biola green yang kemarin kita jodohkan terpantau kawin ya di pagi hari ini jadi satu beban hari ini sudah lepas karena sudah kawin harus sabar ya seperti inilah ya ternak burung yang lopet tidak bisa kita paksakan ya pakannya biasa aja ya 31 enggak ada di apa-apain lagi ditunggu saja ya hanya masalah waktu proses itu berjalan ya lemes kali ini ya pasti jadi ini cari kecewa nah ini ya teman-teman posisi kawin yang normal ya kadang-kadang ada yang bertanya ya kawinnya ada yang gantian kadang jantan di atas kadang jantan di bawah mekelau gini ya teman-teman harus bisa melihat mana yang kawinnya normal dan kawinnya jantan dan jantan ya biasanya kalau jantan dan jantan itu saling rebutan posisi mau di atas ya sekali-kali dia membuka sayapnya ngapal kemudian enggak lama dia mau ambil posisi menaiki ya kalau yang ini seperti ini stabil ya jadi kalau betina biasanya saling kasih pantat ya nah kalau jantan-jantan seperti yang saya bilang tadi saling rebutan posisi untuk berada di atas sementara betina saling kasih pantatnya dengan mengapalnya nih uh lama sekali nih ya rezeki rezeki ya ya jodoh enggak lama ya teman-teman semuanya tuh teler semua tuh jantannya teler gile bro teler teler Oh biasa lah kerja keras Oke Wah gile teler bro ya Oh jantannya teler tapi kondisi seperti ini ya yang teler seperti ini biasanya bagus ya justru isi biasanya nih ya terlihat saja nih jadi teman-teman semuanya saya mohon maaf ya kenapa saya perlihatkan ketika mereka sedang melakukan ya adegan 18 tahun ke atas tadi ya itu semata-mata saya ingin memberitahukan bahwa ketika burung lobet kita kawin biasanya masih ada teman-teman yang belum mengerti ini jantan sama betina atau jantan-jantan atau betina-betina ya jadi seperti yang saya bilang tadi posisi yang kita lihat tadi adalah posisi kawin normal jantan dan betina nah jantannya di atas betinanya di bawah jadi teman-teman apabila memiliki pasangan yang belum kawin yang pasangan yang sudah dimasukkan atau digabung ya sabar saja tapi pantau ya karena tanda dia berjodoh itu dipantau jangan sampai ya kita masukkan yakin jantan dan betina tapi tidak kita pantau karena bagaimanapun ya pasangan burung ini bisa saja tidak berjodoh dan tidak bisa kita paksa meskipun ada teman-teman yang lain berkata bahwa bisa ya yang penting jantan dan betina dan dimasukkan ke dalam gelodok tutup gelodoknya di malam hari ya dimandikan kemudian dimasukkan pasangannya itu dua tiga hari akan jodoh ya saya belum mencoba ya mudah-mudahan aja itu benar ya jadi ya teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan di peternakan saya ya ini ya sudah jodoh ya sekarang paling lama satu bulan sudah ada anaknya nih ya mudah-mudahan bertelurnya cepat ya karena biasanya bertelurnya pun secara waktu setelah kawin itu dua minggu ya namun kadang-kadang ada juga yang lama dari dua minggu namun saya tetap bersabar yang penting tanda-tandanya sudah jodoh dengan adanya aktivitas kawin tadi oke salam sukses untuk semuanya dan tetap semangat selamat menikmati